Intro Tim paus narkoba Polres Asahan kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Asahan saat melakukan patroli malam. Empat pemuda yang mengetahui kedatangan petugas kabur dan membuang sabu di semak-semak. Gelapnya lokasi dan banyaknya pohon membuat para pelaku berhasil kabur dari kejaran petugas. Para pelaku yang takut ditangkap membuang barang bukti narkoba jini sabu di semak-semak yang dikemas dalam plastik dan disimpan dalam bungkus rokok. Dari kantong plastik tersebut, petugas berhasil menyertai barang bukti sabu satu paket dan alat timbang serta plastik klip kosong. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan alat hisap sabu berupa bong. Pengamanan barang bukti tersebut dilakukan saat tim paus narkoba Polres Asahan terhadap barang bukti sabu dan alat timbang kini diamankan di ruang sat narkoba Polres Asahan dan akan menyelidiki pemilik barang haram tersebut. Hasil kegiatan patroli tim paus saat gas preventif pada malam hari ini kita menemukan satu bungkusan plastik asoi yang berisikan satu kotak rokok, di dalamnya berisi satu bungkus putiran kristal, diduga narkotika jenis sabu, satu buah timbangan elektrik dan satu bungkus plastik klip kosong. Pada saat di lokasi, tim melihat pemuda yang diduga pemilik, kemudian didatangin laki-laki tersebut melarikan diri sehingga pada saat melarikan diri barang yang kita temukan tersebut diduga dibuang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rahsia Tirido, Tribulata TV, Salam Tribulata!